Selamat datang di Wadah Satika Kita tidak bisa berkumpul Tapi Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama Dan hadir disini di Hotel Satika Taman Mini Hari ini kami PP-PPSI menggelar acara konversi PES Tim penjaringan bakal calon ketua umum PP-PPSI Masa Bakti 2020-2024 Dan di sebelah saya sudah hadir 3 narasumber Yang hadir Yang pertama adalah Bapak Ahmad Budiato sebagai Sekretaris Jenderal PP-PPSI Selamat siang Pak Budi Selamat siang Sehat ya Pak? Alhamdulillah Baik lalu di tengah ada yang kedua Bapak Idy Sukarno sebagai ketua tim penjaringan Bakal calon ketua umum PP-PPSI Masa Bakti 2020-2024 Selamat siang Pak Idy Besenya jauh nih Pak Idy ya Sekarang berkantor di PP-PPSI Besenya dimana Pak? Di Banjarmasi Di Banjarmasi sebenarnya besenya Pak Idy ya Lalu di sebelah kiri sana ada Bapak Topan Indra Karsar sebagai Sekretaris Jenderal Selamat siang Pak Topan Terima kasih sudah hadir Baik sebelum kita ke narasumber Sebagai informasi awal bahwa PP-PPSI akan melakukan munas atau musyawarah nasional 2020 Di hotel CHL Di hotel CHL Di hotel CHL Serpong Tangerang Banten Pada 5 dan 6 November mendatang Sebagai awalan kita langsung ke Pak Ahmad Budi Harto sebagai Sekretaris Jenderal PP-PPSI Pak Budi di masyarakat Terima kasih Pak Idy Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat indra buat kita semua Senang rasanya bisa berjumpa lagi bertatap muka dengan rekan-rekan semua Yang saya hormati dan saya berangkatan Pak Idy Sukarno sebagai Ketua Arti Penjaringan Kemudian Pak Topan, Menter Rasa Sebagai Sekretaris Seti Penjaringan Dan pastinya rekan-rekan media yang saya kangeni semuanya Betul sekali kata Mas Giri Cukup lama kita tidak bersuah Dan ini adalah satu kesempatan yang Terima kasih sekali buat kita semua kita bisa bertemu Dalam hajatan BPSI Kalau biasanya hajatannya hajatan pertandingan Kali ini hajatannya adalah hajatan organisasi Kemarin-kemarin cukup banyak rekan-rekan media yang bertanya-tanya Tentang munas BPSI Dan Alhamdulillah pimpinan sudah menetapkan bahwa insya Allah Munas BPSI yang terkait dengan masa praktik kepengurusan BPSI BPSI yang akan habis di tahun ini Kita akan adakan pada tanggal 5 dan 6 November nanti 2020 Insya Allah tempatnya adalah di CHL Hotel di Sumarekon, Tangerang Jadi tuan rumahnya adalah pengkrok badan Kita mengadakan di sana karena kita mengantisipasi Kita tahu DKI ini sampai sekarang masih belum jelas PSBB masih berlangsung walaupun sekarang PSBB transisi namanya Tapi kita tidak tahu apakah bulan depan atau bulan depannya lagi Situasi dan kondisinya seperti apa Di lain kita ketahui di Banten PSBB-nya sudah lebih ringan kondisinya Sehingga memungkinkan untuk kita Diharapkan untuk kita mengadakan munas Karena memang kita berharap munas kita nanti sifatnya adalah langsung Dari pengalaman-pengalaman yang ada Walaupun munasnya diadakan secara virtual Tidakannya akan banyak gendala Oleh karena itu Kita merencanakan munas ini kita laksanakan secara daerah Dan apa dan bagaimananya Kita akan tahu setiap munas sebetulnya ada beberapa agenda penting Yang kita adakan Yang pertama pastinya adalah Kita akan sebagai ajang Laporan petanggung jawaban pengurus Kepada pemberi suara yaitu para pentok Untuk masa jabatan yang telah dilalui Kemudian yang kedua Biasanya dalam munas itu juga Ada penyempurnaan-penyempurnaan Anggaran besar dan rumah tangga Disesukan dengan kebutuhan dan situasi dan kondisi yang ada Karena kita tahu situasi kondisi organisasi juga dinamis Indonesia nya juga dinamis Kita sebagai organisasi juga harus dinamis Dan yang ketiga Acara paling penting adalah Di munas yang 4 tahunan ini adalah Kita mengadakan pemilihan ketua umum Yang akan menakodai PBSI untuk 4 tahun ke depan Untuk pemilihan inilah nanti Memang kita merencanakan Adanya tim penjaringan Yang tadi dipimpin oleh Pak Yeddy Soekarno Sebelah saya Beliau ini juga merangkap Sebagai pengurusan Sebagai kepala bidang organisasi Jadi beliau yang tahu persis Tentang bagaimana Nantinya Pemilihan ini akan diadakan Dibantu oleh Pak Topan Sebagai kasus bidang organisasi Yang berfungsi sebagai Sekretaris Tim penjaringan Saya kira itu saja Di awal yang bisa kami sampaikan Dan nanti Apasta bagaimananya Tim penjaringan ini bekerja Akan disampaikan secara langsung oleh Pak Yeddy Ataupun Pak Topan Pada rekan-rekan semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh